Tempat yang tidak pernah ada di bayangmu hingga kau melihatnya, tempat yang bukan dimanapun hingga kau menggapainya, tidaklah nyata hingga kau merasakannya. Aw, aduh, sakit. Hah, ini, ini di mana? Eh, halo, kakak nggak apa-apa. Eh, iya, aku nggak apa-apa. Ah, sakit. Eh, sebentar ya, kak. Aku ambilkan airnya di sungai itu dulu. Ini, kak. Sakit. Wah, kok, kok bisa? Silahkan. Aku tahu. Sekarang lagi banyak pertanyaan kan di mana kakak? Aku tadi habis... Hah, aduh. Tadi perasaan aku di kamar, terus buka pintu kamar, terus tiba-tiba di sini. Apa ini mimpi ya? Soalnya, tadi kan aku sempat ngelamun gitu. Terus, terus... Eh, tapi, ini mimpi jenis baru ya? Bisa benar. Bisa benar, bisa benar-benar ngerasa sakit gitu. Oh, mantas aja. Ini memang kayak mimpi. Tapi, sebenarnya nyata kok, kak. Kalau ini nyata, ini di mana? Kakak bisa sebut... Neverland. Mau jalan-jalan? Neverland? Boleh. Sungai yang tadi itu bisa nyembuhin segala penyakitnya. Apa aja, penyakit ringan sampe berat. Yap. Betul banget. Tapi kalau sembuhnya instan kayak tadi, cuma bisa luka kecil aja, kak. Kalau lukanya besar, ya terlalu butuh waktu. Oh, alah. Eh. Maaf nih. Kalau bikin tersinggung, tapi... Kamu kok... Kayak beda ya? Kamu bukan manusia. Iya, kak. Anggep aja, aku sebagai teman kakak selama di sini. Hmm, umurku mungkin sekitar 6 tahun bumi. Tapi kakak jangan agap aku sebagai bocah ya. Anggap aku sebagai teman aja. Hehehe. Oh. Jadi, perhitungan waktu di sini beda sama di bumi. Hmm. Wait, wait. What? Ini bukan di bumi. Iya. Namanya aja Neverland. Emang kakak pernah denger di bumi adenamen Everland? Ya... Enggak. Kaget aja. Oh, itu. Kakak lihat daratan yang melayang di udara sana? Baru aja hukuman ke sana. Di sana, kak. Wah. Keren banget. Keren banget, kak. Pokoknya di sana tuh ya. Yang di tanah keliatan semuanya. Bentar, bentar. Aku masih mencerna. Neverland ini kayak di film-film. Semacam tempat aneh yang makhluknya aneh-aneh. Yap. Nah, ini. Ini salah satu bunganya. Ini kayak mawar kan. Tapi coba deh kakak makan. Kakak pasti bakal kenyang banget. Meskipun kakak coba makan satu kelopak aja. Pernah kamu makan? Hmm... Pernah. Penasaran soalnya. Berarti... Hewannya ada yang bisa terbang, mengkilap, atau sejenisnya? Bener banget. Di deket penghinapanku banyak, kak. Kalau kakak mau kesana, ayo. Wow. Berarti... Kamu... sering lihat dong. Agak iri ya? Iya. Makanya, sesekali kakak kesana aja. By the way, aku dari tadi salfok. Langitnya... cantik banget ya. Mirip kayak di bumi, tapi kok... ada yang beda? Kan? Aku juga pertama kali keling-keling di sini, juga kaget banget ngeliat langitnya. Ini tapi belum seberapa, kak. Kakak harus dilihat kalau lagi malam. Aduh, susah banget di skripsinya. Tapi nih ya, kak. Bintangnya banyak, dan terang banget. Sampai kita tuh gak perlu lagi lampu. Terus nih ya, kak. Yang bikin tambah kaget lagi, bintangnya bisa menari-nari dong. Hah? Demi apa? Aku ngebayanginnya aja gak bisa. Bisa dipotong gak sih? Yah... Sayangnya gak bisa, kak. Kenapa dah? Coba... ada minuman. Ya ambil aja. Gak apa-apa kok. Nah, ini nih. Apelnya mirip kayak yang ada di bumi, kan? Tapi coba deh kakak rasain sendiri. Enak banget! Iyalah! Ini, kakak coba deh. Teko ini bisa nyesuaian apa aja yang kakak mau minum. Oh ya? Aku mau teh deh. Est manis. Beneran SD manis dong. Keren banget. Bikin tambah petah nih pastinya. Hehehe. Iyalah. Ada lagi gak yang bingk kakak penasaran? Hmm... Apa ya? Mending aku eksplor sendiri sih sisanya. Atau gini aja. Coba, kamu kasih penutup buat sesi Q&A kita hari ini. Hmm... Oh. Sebenernya ada satu rahasia lagi loh. Sekalian hal baik yang gak inginkan dan bayangkan, itu bisa jadi nyata loh di sini. Serius? Shhhhhh. Jangan teriak-teriak. Sorry, sorry. Beneran. Nintendo. Wagyu. Ahhhh. Eh. Bentar, bentar. Aku tiba-tiba kepikiran satu pertanyaan terakhir. Kenapa kita tiba-tiba bisa kesini? Kayak dalam merangka apa? Aku belum ulang tahun. Jadi, pastinya bukan hadiah ulang tahun. Aduh. Lucu ya. Hadiah ulang tahun? Hmm... Bukan. Tiap orang yang kesini, pasti punya satu alasan yang sama. Kenapa dia diundang kesini? Menarik. Apaan tuh? Butuh istirahat dari dunia. Maksudnya, gimana? Coba kakak ingat-ingat. Belakangan ini, banyak hal yang bikin kakak capek. Dan banyak pikiran kan? Banyak yang bikin kakak mungkin gak bisa tidur. Atau bahkan sulit makan. Kok... Kok... Kamu tahu? Pokoknya... Sekarang kakak bikin senang aja dulu diri kakak disini. Manjain diri kakak ya. Yang seperti aku bilang, kakak istirahat dulu dari dunia. Aku... Bisa berapa lama disini? Selama yang kakak mau. Tapi jangan lupain dunia kakak. Soalnya, ada orang yang nungguin kakak disana. Oke. Kalau begitu... Selama disini, kamu temani aku ya? Iya dong. Tunggu. By the way, kita belum kenalan loh kak. Aku Dimas. Ya ampun. Aku juga lupa. Aku Asya. Salam kenal ya Dimas. Salam kenal juga kak Asya. Sekarang, aku harus ngapain? Jalan-jalan lagi yuk. Ayu! Jalan-jalan lagi yuk.